Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan channel media PKH dan BPNT, ya, teman-teman semua, apa kabar kalian semua. Semoga kita semua selalu sehat ditambahkan rejekinya ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terbaru mengenai PKH hari ini. Sebab nominal pencairan BPNT, tahap 1 2024, KPMPKH BPNT hanya dapat 200 ribu? Ada aturan baru? Dalam penyaluran bansos BPNT, KPMPKH dan BPNT wajib mengetahuinya. Nah bagaimana informasi selengkapnya? Maka dari itu simak terus videonya jangan di skip-skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang disampaikan. Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja, kita ke poin pembahasannya. Perlu diketahui, bagi para penerima manfaat KPMPKH dan BPNT. Di lapangan banyak kami temukan, keluarga penerima manfaat bansos BPNT yang bertanya-tanya, kenapa nominal bantuan yang diterima hanya 200 ribu rupiah? Seperti sudah kita ketahui bersama ya, bantuan pangan non-tunai atau BPNT adalah salah satu bansos yang ditunggu-tunggu pencairannya di bulan ini. Untuk BPNT tahap 1 memang dijadwalkan, akan disalurkan secara bertahap mulai awal Februari 2024 ini. Saat ini pencairan BPNT Februari 2024 masih berlangsung. Beberapa ban penyalur, seperti BSI, BRI, dan BNI, sudah mulai mencairkannya. Selain BPNT, KPM juga bakal mendapatkan bantuan sosial lain seperti PKH, BLT Mitigasi Risiko Pangan, hingga bansos beras 10 kg. Ada pertanyaan dari sejumlah KPM, kenapa pencairan BPNT tahap 1 hanya menerima 200 ribu rupiah? Berikut ulasannya. Berdasarkan informasi yang kami himpun, pencairan BPNT Februari 2024 memang hanya untuk alokasi bulan Januari 2024. KPM menerima hanya 200 ribu per bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika sebelumnya KPM menerima 400 ribu melalui kartu KKS, itu merupakan pencairan untuk alokasi 2 bulan atau November-Desember 2023. Begitu pula dengan KPM, yang menerima 600 ribu melalui PT POS Indonesia, itu merupakan pencairan untuk alokasi 3 bulan Oktober-Desember 2023. Namun saya himpun, para KPM jangan khawatir ya. Sebab KPM yang menerima 200 ribu pada bulan Februari 2024, akan kembali menerima bantuan di bulan-bulan berikutnya. Perlu diingat bahwa alokasi dan nominal pencairan bansos BPNT, ini merupakan kebijakan dari Kementerian Sosial. Sewaktu-waktu, kebijakan ini dapat berubah dan disesuaikan dengan berbagai faktor. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa poin penting terkait pencairan BPNT Februari 2024. Yang pertama, pencairan BPNT Februari 2024 hanya untuk alokasi bulan Januari 2024. Yang kedua, KPM hanya menerima 200 ribu per bulan. Poin penting yang ketiga, pencairan sebelumnya yang 400 ribu dan 600 ribu merupakan alokasi untuk 2 dan 3 bulan. Selanjutnya yang kelima, alokasi dan nominal pencairan bansos BPNT dapat berubah, sesuai kebijakan Kementerian Sosial. Dan berikutnya, status SP2D yang berubah, di 6NG menunjukkan bahwa bantuan kalian telah masuk ke rekening KKS. Dan yang terakhir, pencairan BPNT Februari 2024 masih berlangsung. Nah demikianlah, informasi di kesempatan video kali ini, sampai bertemu di kesempatan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.